Intro Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin Ibu Bapak, Sudari-sudaraku yang terkasih Salam, Bantul Kasih, Berkat Dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Secara khusus kita memasuki 3 hari suci Kita mulai dengan Kamis Putih Kita mengenangkan perjamuan Tuhan Kita akan mengambil dari Injil Yohanes Bab 13, Ayat 1-15 Sebelum hari Raya Paskah mulai Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sebagaimana ia senantiasa mengasih murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasih mereka sampai saat terakhir Ketika mereka sedang makan bersama Iblis membisikkan dalam hati Judas Iskariot anak Simon Rencana untuk mengkhianati Yesus Yesus tahu bahwa Bapak telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Dan bahwa ia datang dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil selekain lenan Dan mengikatkannya pada pinggangnya Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya Lalu menyegakannya dengan kain Yang terikat pada pinggangnya Maka Sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus Kepadanya Tuhan Engkau hendak membasuh kakiku Jawab Yesus Kepadanya Apa yang ku berbuat Engkau tidak mengerti sekarang Tetapi engkau akan memahaminya Gelak Kata Petrus Kepadanya Selama-lamanya Engkau tidak akan membasuh kakiku Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasuh engkau Engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tangan dan kepalaku Kata Yesus kepadanya Barang siapa sudah mandi Cukuplah ia membasuh kakinya Karena ia sudah bersih seluruhnya Kamu pun sudah bersih Hanya tidak semua Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu Ia berkata Tidak semua Kamu bersih Sesudah membasuh kaki mereka Yesus mengenakan pakaiannya Dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu Apa yang ku berbuat kepadamu Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Nah Jikalau aku Tuhan dan gurumu Membasuh kakimu Maka kamu pun Wajib saling membasuh kaki Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu Supaya kamu juga Berbuat seperti Yang telah ku berbuat Kepadamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak Saudari Saudaraku yang terkasih Kita memasuki Tri hari suci Untuk kembali Mengenang Tuhan kita Yesus Kristus Yang sungguh Menjadi Teladan Hidup kita Bahkan menjadi Penyelamat Untuk kita Di kamis putih ini Yesus Kristus Hadir Sebagai Pelayan Yang sejati Dia adalah gambaran Pelayan Yang sejati Untuk kita Murid Muridnya Dia menghadirkan Semangat Pelayanan Supaya Pengikut-pengikutnya Yaitu kita ini Mampu menangkap Semangat Pelayanan Pelayanan Di Keuskupan Agung Semarang Tahun kemarin Tim kerja Diganti menjadi Tim pelayanan Mau Mewujudkan Semangat Pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus Bukan pertama-tama Bekerja Namun Dalam gereja Kita Mengupayakan Diri Agar Mampu Melayani Tuhan kita Yesus Kristus Dalam Pelayanan Di gereja Dalam Liturgi Pelayanan Sakramen Pelayanan Sosial Dan Lain Sebagainya Dan Semoga Kita juga Mampu Menangkap Semangat Pelayanan Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Dia Membasuh Kaki Para Murid Dan Tuhan Berkata Kalau Aku Guru Dan Tuhanmu Membasuh Kaki Kamu Juga Harus Melakukannya Ini Adalah Inti Semangat Pelayanan Merendahkan Diri Menempatkan Saudara Pribadi Yang kita Layani Di tempat Yang lebih Tinggi Dalam Keluarga Kita Menempatkan Keluarga Kita Lebih Tinggi Dalam Lingkungan Dalam Masyarakat Dan Gereja Kita Menempatkan Sesama Kita Lingkungan Masyarakat Saudara Kita Di tempat Yang lebih Tinggi Orang Jawa Punya Kata-kata Bagus Semangat Pelayanan Itu Menjadi Keset Keset Itu Berada Di bawah Yang Menjadi Tempat Untuk Membersihkan Kaki Merendahkan Diri Dan Itulah Semangat Pelayanan Yang Sejati Sekali Lagi Ora Kemaki Ora Kemayu Kalau Kita Mau Melayani Masih Sering Kemaki Dan Kemayu Kita Belum Menangkap Inti Pelayanan Sejati Kita Masih Ingin Dipuji Dihargai Dan Itu Bukan Semangat Pelayanan Yang Sejati Semoga Mengenangkan Perjamuan Tuhan Di Kamis Putih Ini Kita Menangkap Inti Semangat Pelayanan Yang Sejati Merendahkan Diri Untuk Melayani Sehingga Hidup Kita Berarti Dan Bermakna Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dalam Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Sampai 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 Terima kasih telah menonton!